Sarih Widjaya FC sedang mengalami masalah finansial. Mereka terpaksa berhutang untuk membayar tunggakan gaji pemain. Tekam jejak Sriwijaya sebagai tim besar bisa pudar kalau keadaan terus begini. Video ini dipersembahkan oleh Pep Talk Jersey, sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamp. Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa komunitas, kantor, dokter, TNI, dan lain-lain. Buka aja instagram peptop.jersy Sriwijaya FC kembali tertatih-tatih. Sriwijaya menatap Liga 2 musim ini dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Sisa gaji pemain dari musim lalu sempat ditunggak selama 3 bulan dan baru bisa dilunasi pada Maret ini dengan cara menghutang. Pihak yang dihutangi tidak lain adalah PT. Sriwijaya Optimis Mandiri. Empat perusahaan di mana Zendri Zainuddin, manajer Laskar Wongkito, juga menjabat sebagai wakil direktur utama PT. Sriwijaya Optimis Mandiri tadi. Sriwijaya melakukan pinjaman sebesar 406 juta, dana itu digunakan untuk keperluan mendesak. Salah satunya, melunasi sisa gaji pemain pada musim lalu. Para penggawa Sriwijaya sudah tidak berlatih dan bertanding terhitung sejak akhir November tahun lalu atau saat Liga 2 musim itu dinyatakan selesai. Sementara, sebagian besar pemain Sriwijaya masih terikat kontrak sampai Januari 2020. Kontrak ini harus dihormati dan dipatuhi oleh kedua pihak. Dalam hal ini, Sriwijaya mencoba untuk melunasi gaji pemain dengan cara menghutang. Ada dua faktor yang membuat Sriwijaya mengambil langkah itu. Faktor pertama, PT. Liga Indonesia Baru belum membayar hutang kepada Sriwijaya yang nilainya mencapai 3,4 miliar. Angka ini termasuk rating televisi, Elis Pro Akademi, dan subsidi klub di Liga 1 2017 serta Liga 2 2018. Dengan kata lain, PT. LIB selaku operator Liga sudah menunggak hutang kepada Sriwijaya hampir 3 tahun. Ini menjadi persoalan yang serius, dan selagi belum ada titik tengah, Sriwijaya meminta agar Liga 2 musim ini ditunda. Kemudian faktor yang kedua, dana sponsor musim ini belum cair karena Liga 2 belum dimulai. Selain masalah hutang-hutang dari PT. LIB, Liga 2 juga bermasalah karena banyak klub yang menunggak pembayaran gaji pemain. Sesuai aturan FIFA, Badan Olahraga Profesional Indonesia tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi kepada PT. LIB kalau masih ada klub yang punya masalah tunggakan gaji pemain. Lima klub yang bermasalah itu adalah Mitra Kukar, Perserang Serang, Kalteng Putra, PSMS Medan, dan PSPS Riau. Tahun demi tahun berlalu, tapi masalah penunggakan gaji pemain tidak pernah hilang dari sepak bola Indonesia. Kejadian yang sama juga terus berulang. Bagi Sriwijaya FC, riwayat buruk semacam ini bukanlah yang pertama. Tahun 2008, Sriwijaya mengalami krisis yang cukup parah. Bahkan termasuk aneh, karena Laskar Wong Kito saat itu baru saja mencatatkan sejarah, usai berhasil meraih gelar ganda, yaitu juara Liga Indonesia dan Copa Indonesia pada musim 2007. Saat itu, Sriwijaya merupakan squad yang masih dihuni dengan banyak pemain bintang. Tapi, Sriwijaya mengalami masalah dengan menunggak gaji pemain dan pelatih selama dua bulan. Bari Yadi yang menjabat sebagai manajer tim kala itu, terpaksa menggunakan kocek pribadi hingga 2 miliar rupiah untuk menambal masalah ini. Menurut Bari Yadi, kacaunya keuangan Sriwijaya FC terjadi akibat ketidakjelasan tutup buku keuangan pada musim 2007. Ini membuat tidak ada pertanggung jawaban dari pengurus tentang kemana arah keuangan klub. Namun, untungnya, masalah ini mampu diatasi, dan Sriwijaya masih bisa bertahan. Apalagi pada masa itu, klub sepak bola masih mendapatkan kucuran dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dari APBD Sumatera Selatan, Sriwijaya bisa mendapatkan dana sebesar 7,5 miliar. Suntikan dana semacam ini mulai tidak berlaku lagi pada tahun 2011, dan semua klub di Indonesia dituntut untuk menjalankan klub secara profesional. 7 tahun semenjak aturan itu diberlakukan, Sriwijaya kolaps lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Ditandai dengan Sriwijaya mengalami penurunan performa yang drastis pada Liga 1 2018. Ditambah lagi, Sriwijaya ditinggal pelatih dan banyak pemain bintangnya. Pelatih Rahmat Darmawan memutuskan untuk pergi. Pilar penting seperti Hamka Hamzah dan Makan Konate hengkang pada paruh musim. Makin parah lagi, setelah akhir musim, Sriwijaya degradasi ke divisi Liga 2. Bintang lain yang ikut pergi diantaranya Teja Pakualam, Esteban Vizcara, dan Alberto Gonsalves. Masalah finansial Sriwijaya pada 2018 disebabkan karena pembayaran dari pihak sponsor yang datang terlambat. Tanpa sponsor, keuangan klub tidak sanggup menopang tim secara keseluruhan. Efek yang berimbas ke dalam lapangan dan sampai sekarang, membuat Sriwijaya FC masih terus mendekam di Liga 2. Pada masanya, Sriwijaya FC adalah klub papan atas yang syarat akan prestasi. Klub ini baru berdiri pada tahun 2004, dan siapa yang menyangka kalau 3 tahun kemudian mereka berhasil mengukir sejarah dengan meraih gelar ganda. Dan berhasil mengulanginya pada musim 2011-2012. Tapi, kini itu hanya rekam jejak. Kekayaan Sriwijaya FC mungkin saja tinggal nama. Kalau selalu dihantam masalah keuangan dari musim ke musim, bisa saja Sriwijaya FC makin terpuruk lagi. Dan tentunya, kita tidak ingin hal itu terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!